Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar, yuk perhatikan dengan sekitarnya Kalau anda sampah, kalau dibuang terlebih dahulu ya Kita alami pembelajaran pagi hari ini dengan basmerah dan blok A belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbin zidni'ilma warzuk'ani fahma Waj'alni min'adadika shawalikim Marilah kita meruja'ah Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 15 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idha qiyna lahum laad usidu fiil ardi Qaloo innama nahnu muslihun A'la innahum humu almusiduun Wa'la kila yashaurun Wa'idha qiyna lahum ahminu kama ahminu kama ahminu nnasu kama ahminu nnasu kama ahminu nnasu kama ahminu sufahaa ala innahum humu sufahaa wala kila ya'lamuun Untuk hafalan hari ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 105 Bismillahirrahmanirrahim Ma yawaddu alladhin kafaru min ahli alkitab Walal musharikin ayunazala alaykum min khayrim min rabbikum Wallahu yakhtasubi rahmatihi man yashak Wallahu dul fadlil azim Nah ayo kita cari hukum bacaan yang telah kita pelajari dari ayat 105 tersebut Hukum bacaan pada kata min ahlil kitabnya izhar Ayunazala Nunmati bertemu dengan huruf ya hukum bacaannya Min khayr Nunmati bertemu dengan huruf khu izhar Mir rob bikum Nunmati bertemu dengan huruf roh idogom bilogunnah May yashak Nunmati bertemu dengan huruf ia idogom bigunnah Nah hari ini kita masih mendalami materi tentang ide pokok Masih ingatkan apa itu ide pokok? Apa saja langkah-langkah menentukan ide pokok? Satu, buatlah sebuah pertanyaan tentang hal yang dibicarakan dalam paragraf Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, ataupun bagaimana Dua, temukan jawaban dalam suatu kalimat yang disebut kalimat utama Tiga, tentukan pernyataan inti dalam kalimat utama Ayo kita lihat teks berikut ini Nah kita akan menentukan ide pokok pada paragraf 1 Langkah yang kita lakukan pertama kali adalah Membuat sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya apa Apa yang diakibatkan oleh virus corona? Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat pada kalimat pertama Yaitu gangguan sistem pernapasan Sehingga kita telah memperoleh kalimat utama dari paragraf tersebut Setelah kita memperoleh kalimat utama Kita akan menentukan pernyataan inti dari kalimat tersebut Jadi ide pokoknya adalah Virus corona menyebabkan gangguan sistem pernapasan Nah kita lanjut paragraf kedua Hal yang pertama kita lakukan adalah Membuat sebuah pertanyaan dengan kata berapa Berapa total kasus covid-19 di dunia sampai sekarang ini? Ternyata jawabannya dapat kita temukan pada kalimat pertama Total kasus covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 14,1 juta kasus Virus corona yang mewabah di seluruh dunia bahkan Indonesia tentunya akan membuat kekhawatiran bagi semua orang Kita harus selalu menjaga kesehatan Olahraga yang teratur Makan makanan yang bergizi Istirahat yang cukup Dan juga kita harus sering cuci tangan Hindari menyentuh wajah Dan menjaga jarak aman Selain menjaga kesehatan Kita harus berserah diri kepada Allah dan berdoa Agar selalu dalam lindungannya di tengah pandemi virus corona ini Nah bagaimana adab berdoa yang dianjurkan Rasulullah SAW? Yuk simak penjelasan berikut Adab berdoa Satu, mengawali dengan pujian kepada Allah SWT Kemudian berserawat kepada Nabi SAW Apabila kalian berdoa, hendaknya kalian memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah SWT Kemudian berserawat kepada Nabi Kemudian berdoalah sesuai kehendak Dua, mengakui dosa dan kelalaian Merendahkan diri dan khusyuk penuh harapan dan rasa takut kepada Allah SWT Khusyuk adalah kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan dari ingat kepada Allah Hati dan pikiran kita terfokus hanya kepada Allah Tiga, mengangkat kedua tangan dengan tinggi dan menghadap Qiblat Empat, bersungguh-sungguh dalam berdoa Apabila salah seorang di antara kalian berdoa Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Dan janganlah ia berkata Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doaku ini Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah Terus menerus dalam meminta dan memohon kepada Allah Empat, merendahkan suara di saat berdoa Dari Abu Musa, kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu peperangan Kami tidak menaiki tanah tinggi atau menuruni lembah Selain kami meninggikan suara kami dengan takbir Kemudian Rasul mendekati kami dan bersabda Hai manusia, rendahkanlah suara kalian ketika berdoa Sebab kalian tidak menyuruh zat yang tuli lagi tidak gaib Hanya saja kalian menyuruh kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat Kemudian beliau bersabda Hai Abdullah bin Qais, maukah kau kuajari kalimat yang menjadi harta karun surga Yaitu ucapan 5. Yakin berdoa akan dikabulkan dengan prasangka yang baik Berdoa lah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai Hal-hal yang dilarang dalam berdoa 1. Berpuisi atau bersajak dalam berdoa Kita harus menghindari kata-kata yang bersajak puitis Artinya kata-kata yang sulit dimengerti 2. Tergesa-gesa dalam meminta Doa seseorang dari kalian akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa Hingga mengatakan aku telah berdoa kepada ropku Namun dia belum juga mengabulkan untukku Ini adalah salah satu contoh ketergesa-gesaan 3. Mendoakan keburukan terhadap diri sendiri, anak, harta, pembantu, dan orang lain Janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas diri kalian Janganlah kalian mendoakan kecelakaan bagi anak-anak kalian Dan janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas pembantu kalian Dan janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas harta kalian Jangan sampai kalian berdoa tepat saat diperolehnya pemberian Sehingga Allah mengabulkan doa kalian Nah hari ini ayo kita hapalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 103 Terima kasih